Nyanyi, jujur, gue berguru sama mereka berdua untuk masalah Ya, kayak, supaya, apa, mau lihat Ya, gitu sih Sering sih, lumayan Iya, mungkin kalau-kalau gue Kenyok Lebih Tutup ke acting Lebih seneng Karena lebih banyak yang bisa di-explore gitu Banyak hal baru lah yang masih bisa di-explore Kalau untuk urusan nyanyi, jujur Gue berguru sama mereka berdua Untuk masalah musik Dari cara ngambil vokal yang bener gimana Dari cara bikin lagu yang bagus gimana Itu gue beser ke mereka Lagi banyak ngobrol lagi siapa mereka Untuk Hey, rey, kalau misal ngambil yang lebih tinggi Gimana sih, rey, caranya rey Atau kecil, kalau gak bener-bener gimana sih Itu latihan ya, kayak, supaya, apa, mau lihat vocal range-nya gitu Atau kecil lagi di luar Padahal aku juga belum makan tuh Itu, nanti kita kebongkar Terima kasih Jadi gimana guys, seberapa penting SETV buat kita? Interview Yang memang sudah ada banyak buktinya bahwa SETV Banyak bantu mengangkat Atau memberikan wadah kepada para musisi Para aktor untuk berkarya Termasuk gue, Raybo, Wakira Dan kita sangat merasa terhormat sekali sih Untuk diajak adil dalam acara Buat SETVnya 33 tahun Kalau gak penting Gak sih Seberapa pentingnya SETV buat gue Penting sekali Karena Yang selama gue Rasain dan selama SETV sangat-sangat Amat Memberikan ruang untuk Aktor-aktor muda Terus juga Untuk mengeksplore Pribadinya seperti apa gitu Jadi kayak SETV sangat memberikan ruang Untuk kami-kami Yang Masih muda dan Baru terjun ke dunia entertain ini Seperti apa Jadi SETV sangat memberikan ruang Dan Yang gue rasain sendiri adalah Ketika pertama kali Gue masuk ke dunia musik Gue ngeluarin lagu pertama gue SETV lah yang ngasih Pertama Ngasih panggung pertama gue Buat nyanyi On stage gitu Jadi kayak Buat gue sih sangat Sangat apa ya Sangat Sangat penting Dan sangat Jadi kayak Kalau misalnya Ada Tawaran nyanyi di panggung SETV Jadi kayak Nggak mungkin nolak sih Karena yang pertama kali Ngasih gue panggung adalah SETV Lupa nih SETV Coba lagi gimana nih Yang waktu itu di panggung Yang waktu itu Yang megang piala Yang megang piala Yang lagu lu yang paling gil Itu kamu Emang ada sisi-sini Kita disini Lagu pertama gue Dan panggung pertama gue Yang dikasih sama SETV Itu lagu itu kamu Jadi Sangat apa ya Jadi gue sangat Aduh merasa Sangat dihargai Dan sangat disayang SETV Jadi kayak ajakan dari SETV Ia mana nyanyinya Hah? Sampai nyanyi ya Aduh aneh mbak Teman saya ini Nyanyi pertama kali Masuk TV juga di SETV Aku sama salah satu band keluar Itu juga panggung Masuk televisi pertama itu Di SETV juga Kalau Kisya coba dong Kisya coba kasih tau single Eh kan tadi sempet dimensin sama Kakak hostnya Kisya baru mulai single Baru kemarin tuh Belum itu Infonya salah Kak Rosananya Itu Kemarin sempet nyanyi juga Nyanyi juga Sama band papanya Ungu keren banget Loh yang pake tank top itu Iya lah Kugong Iya kemarin kan Iya seneng sih kita sih Seneng banget sih Kenapa sangat penting ya Mungkin kalau melibangin juga Kebetulan gue juga Kemarin baru ngisi SETV Musik Omer juga Sama bokap Sama band Ungu Sama Zara juga Jadi Memberikan Ada tempat tersendirilah SETVD Dengan karya gue SETV Ya mungkin Kalau untuk tantangan Lagunya Ternyata gak ada Cuman mungkin Tata mental Mengeluarkan Tentang seperti apa Yang kita miliki Di sana nanti Nah kalau untuk persiapannya Ya disebutin lagi Persiapannya itu Kita ngebahas Soal lagunya Mau gimana Dibawainnya seperti apa Aransemennya Terus Dari pembagian lirik Terus dari Pembagian suara juga Karena Kebetulan Mereka 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 ini kan Musiku itu sudah tinggi Jadi Nanti Kalau boleh spoiler dikit Ya Nanti bakal Banyak harmonisasi lah Yang kita lakukan Di sana Di nongkrong Tapi Bersama Tentangannya oke 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 Gue sih Lebih Apa ya Lebih Mungkin ada tantangannya Di Lagu yang akan kita bawahin Ini Karena emang Lagunya gak gampang Jadi kita harus Menyesuaikan Ada dasar kita bertiga Dan Sebenarnya Apalagi Bersama Akilah kan Ada Ada dasar wanita Jadi Kita Bertiga Mempunyai Ada dasar yang Berbeda-beda nih Tapi harus Harusnya ini bertiga Jadi kayak Mungkin kesulitan gue disitu sih Karena emang Suara yang paling rendah Di antara kita bertiga Adalah gue gitu Dan Ini adalah lagu Yang gak gampang Yang sangat menggelegar Jadi Gue harus Gue harus mencari cara Agar Bisa Menemukan Ada yang pas Untuk Kita bertiga Gitu sih Melahnya Ada Karena mereka Laki-laki Dan suara aku Juga Tinggi banget kan Pas Lagunya tuh Lagu Yang nyanyi itu perempuan Lagunya Lagu perempuan Jadinya Aku oke-oke aja Pastinya ini Mereka berdua Kayaknya Gak oke-oke aja sih Ya aman Anda Kayaknya Saya Agak tersiksa Itu yang kita latihan Aku ngambil Tinggi sama rendahnya Jadi Dan dua-dua Dikam Tersiksa Tersiksa Ada dasarnya Akilah gitu Makanya Tinggi Tinggi Tersiksa 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 Kalau aku Kebetulan Aku sama Aku Kisya Dan Ray Itu V Atau Ada Aku akan Selalu Custom Baju Tapi Papaku Desainer Jadi Aku Tidak Perlu Repot Pokoknya Apa Gue lagi Interview Tunggu dulu Gue lagi Interview Gue lagi Terus sih Jadi Jadi tinggal Aku mau Buat baju Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan kebetulan Saya sama Ray Juga Kayaknya Bikin bajunya Sama Papaku Jadinya Aman lah ya Kita guys Kita berjakan Pake baju yang Sama Di malam puncak Nanti Nanti Gaun Tiga puluh Tiga puluh Juga ya Extra Dari Dari Agak ngeri ya Kalau sama Lu juga Aduh Kalau buat gue Apa yang paling beda Menurut gue Gini ya Gue selalu Merasa berbeda Tiap tahunnya Karena Gue akui Konsep by konsep Semuanya Itu Emang PCTV dan tim Selalu ngasih Yang berbeda Tiap tahunnya Jadi Menurut gue pribadi Dan Gue ngerasa Jadi Kita pun Sebagai pengisi acara Tiap tahunnya Ngerasa Ngerasa ada yang berbeda Gitu Karena Selalu Ngasih Ngasih Yang ekstraordinari Terus Gue sih Aku Akui sekali Gue akui sekali Gitu sih Kalau yang dari Tahun-tahun Sebelumnya Tau gimana Ya Aku gak tau sih Tapi aku selalu Antusias aja Setiap SJP Bikin acara Mau acara apapun itu Aku selalu seneng Karena Aku tau Pasti SJP Dan tim Juga akan Membuat Acara itu Yang ekstraordinari Yang bagus Yang setiap tahunnya Ada apa ya Ada inovasi-inovasi Baru Yang makin keren Makin top juga Jadi Ya Aku percaya banget Dan aku seneng banget Kalau SJP Bikin acara Pasti aku akan Mau ikut Semoga aku diundang terus Ya Terima kasih Kalau dari kitanya dulu Ini pertama kali kita Kolem yang tiga doang Mention dari teman-teman yang lain Ada juga Banyak banget nih Kan kemarin Sepet di Tesco sebelumnya Sepet disebutin juga Bahwa Traun ini adalah Kolek Jadi banyak banget Kolaborasi Extraordinary Lainnya gitu Contohnya ada Haiko Sama Devas 19 Juga Sama Seket Liana Jadi banyak banget Penampingan-penampingan Extraordinary Yang Membuat acara semakin menarik Tahun yang pastinya Untuk SCTV Yang ke-33 Extraordinary Yang pastinya Semakin Berjaya lagi Selalu menjadi Student TV Nomor satu di Indonesia Selalu Mengasih program-program Dan konten-konten Yang menarik Dan mengedukasi juga Untuk masyarakat guru Setiap harinya Makin Extraordinary Yang pasti Pengen mencapain Selamat tonton Untuk SCTV Yang ke-33 Semoga semakin Extraordinary Terus juga Semoga semakin Jaya Dan memberikan Program-program Yang Bermanfaat Dan Bagus untuk Masyarakat Indonesia Semakin jaya SCTV Ya Buat SCTV Selamat Selamat Lantauan Yang ke-33 Tahun 33 Extraordinary Semoga SCTV Selalu menjadi TV nomor satu Selalu memberikan Tayangan dan Tontonan yang Bermanfaat Gak cuma Bermanfaat doang Menghibur Gak cuma menghibur Tapi juga bisa memberikan Pelajaran juga Masyarakat luar Semoga semakin jaya Baik dari Stasiun TV-nya Maupun para Klu yang berkini Dalamnya Dan Mungkin kalau harapan Dari akunya Semoga SCTV Kedepannya Bisa lebih banyak Menayangkan Animasi-animasi Yang kecil Sampai jumpa Sampai jumpa